Kereta berdarah jelit 20. Koan ing kata ciu tong dengan dingin sambil kerutkan dahi. Mungkin inilah ilmu bulan sinkang yang kau andalkan karena kelihayannya bukan HMM cuma sayang kau sudah menderita luka yang amat parah kendati kau telah berhasil menghindarkan diri dari serangan yang pertama, tapi belum tentu bisa menyingkir dari seranganku yang kedua sehabis berkata ia tertawa dingin tiada hentinya. Semakin bersabar Koan ing merasa hatinya semakin heki bercampur marah, akhirnya tak tertahan lagi ia berteriak, walaupun kau berhasil membinasakan diriku lalu apa gunanya? Kini putramu sudah mati sedang kau pun sudah terdesak sehingga menelan racun sekalipun kau berhasil mempelajari ilmu silat aliran hiat HOO Bon pun tidak ada gunanya OO, kiranya kau tidak bermaksud sungguh-sungguh untuk mewariskan ilmu silat aliran hiat HOO Bon itu kepada ku kata ciu tong sambil tertawa sinis dan dia pun mendesak satu langkah kembali ke depan. Jika ditinjau dan ada ucapanmu agaknya kau lagi menaruh rasa kasihan kepada ku ya kembali ia maju satu langkah ke depan, suara tertawa dingin tiada hentinya bergema memenuhi angkasa. Sebenarnya aku mengira kau bukanlah manusia yang tidak kenal budi, ujarnya lagi. Tetapi sekarang pandanganku telah berubah, kalau memangnya kau menaruh kasihan kepadaku maka sekarang juga aku akan membinasakan dirimu. Ku an ing tetap berdiri tegak hanya dengan perlahan-lahan dia mulai melepaskan busur peratnya. Ciu tong pun menghentikan langkahnya, mendadak ia merasa saat inilah merupakan suatu kesempatan yang amat bagus untuk membereskan nyawa ku an ing, karena bila mana kekuatan tubuh pemuda tersebut telah pulih kembali, maka bermimpi pun jangan harap bisa membunuh dia orang. Kiranya saat itu bukannya ia yang bakal berhasil membunuh pemuda tersebut, justru kemungkinan ada sebaliknya mungkin ku an ing yang akan turun tangan terhadap dirinya. Begitu ingatan tersebut berkelebat di dalam benak si iblis sakti dari lautan timur ini tubuhnya segera mencelat ke tengah udara dan menubruk ke arah musuhnya. Sepasang telapak tangan dengan disertai sepenuh tenaga didorongkan ke depan sejajar dada menghantam tubuh seng pemuda. Ko an ing pada saat ini masih menderita luka yang amat parah, bahay mana mangkin ia dapat menerima datangnya serangan tersebut? Ia tidak sempat lagi mencabut keluar anak panahnya, maka dengan menggunakan busur peta ia membabat ke arah depan sedang tubuhnya menyingkir ke sebelah kiri. Namun pada saat yang bertepatan juga terasalah segulung angin pukulan yang maha dasyat serta menyesakan pernapasan telah menekan datang, sekalipun ia bermaksud untuk mengindarkan dirinya, tapi apa daya tenaganya tidak memadahi. Berak di tengah suara bentrokan yang amat keras tubuh ko an ing kena dilempar ke arah samping. Pemuda itu segera merasakan darah bergolak dengan amat kerasnya di dalam dada, tak kuasa lagi ia muntahkan darah segar dan kembali rubuh di atas tanah. Dengan menggunakan sepasang tangannya ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menegakkan badannya kembali, dihadapannya terasalah sesosok bayangan manusia yang Amat buram dan kabur berjalan semakin mendekati ke arahnya. Heee, heee, ko an ing, terdengar suara tertawa dingin dari ciu tong bergema ke dalam telinganya. Kau jangan salahkan kepadaku akan turun tangan kejam, siapa yang suruh kau orang secara sukarela menurunkan ilmu silat aliran hiat hope itu kepadaku? Selama ini aku selalu mengandung maksud untuk membinasakan dirimu, tetapi kali ini kau sendiri yang menghantarkan nyawamu. Bap 49 Perlahan-lahan ko an ing memejamkan matanya, di dalam benaknya kembali terlintas berbagai ingatan yang sangat aneh. Ciu tong menolong dirinya dan ia menurunkan kepandaian silat aliran hiat hope kepadanya tetapi kenapa sekarang si iblis sakti dari lautan timur ini hendak membinasakan dirinya? Sungguh aneh sekali. Kembali selangkah demi selangkah ciu tong mendesak ke depan, senyuman dingin yang memperlihatkan kebanggaannya tiada hentinya terlintas pada ujung bibir, pada saat yang kritis itulah tiba-tiba. Ciu tong, tahan bentak. Seseorang. Dengan. Amat dinginnya dari balik gua. Ciu tong rada melengak, dengan perlahannya menoleh ke belakang tampaklah seorang perempuan berusia pertengahan yang sama sekali tidak dikenal telah munculkan dirinya di dalam gua, bahkan pada saat ini sedang memandang ke arahnya dengan suatu senyuman yang amat tawar. Ko aning pun dengan cepat menoleh ke arah perempuan tersebut, tetapi sebentar kemudian ia telah mengenalkan kembali. Ia bukan lain adalah siantian kau cu song ing adanya. Melihat munculnya perempuan tersebut, pemuda itu baru bisa menghembuskan napas lega, perlahan-lahan ia mulai pejam ke amatannya. Song ing pun dengan amat keren dan berwibawa selangkah demi selangkah berjalan mendekati diri Ciu tong. Haa, haa, kau perempuan sungguh bernyali, kendati sudah tahu akulah Ciu tong kenapa masih memaksa juga untuk berjalan masuk. Teriak si iblis dari lautan timur itu sambil tertawa terbahak-bahak, hektometer. Beranikah kau orang menerima tiga buah serangan pedangku tentang song ing sambil tertawa sombong? Haa, 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 tiga jurus serangan pedang? Kau kira dengan mengandalkan dirimu sudah begitu berani menyuruh aku berhenti dan menerima tiga buah seranganmu? Haa, 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 aku mau lihat, apakah kau memang patut dinamakan perempuan tak tahu diri seru Ciu tong menghina? Siapa sangka baru saja dia menyelesaikan kata-katanya song ing telah mencabut keluar sebilah pedang dari sarungnya. Cahaya perak berkelebat menyilaukan maturi antara suara dengungan yang amat keras pedangnya dengan kecepatan tinggi telah mengancam kening dari si iblis tua tersebut. Begitu melihat datangnya serangan tersebut Ciu tong merasa hatinya berdesir ya bukan merasa terkejut karena kedap sejatan tenaga dalam yang dimiliki song ing justru karena dia merasa amat kenal dengan jurus pedang yang digunakannya itu bahkan terlalu mengenalnya. Bukankah jurus serangan tadi telah menggunakan jurus Ciu Cie Tian yang atau mengukur ujung langit dari ilmu pedang Tian Yeu Hei Kiam? Ia sama sekali tidak menyangka kalau perempuan dihadapannya ini ternyata masih ada hubungan dengan partai Tian Yeu Pei. Tetapi bukankah dari aliran Tian Yeu pun cuma tinggal kean ing seorang? Bila mana dikatakan dia bukan agota Tian Yeu Pei? Lalu secara bagaimana perempuan itu bisa memahami pula jurus ilmu pedang Tian Yeu Piam Hoat? Apa mungkin perempuan ini adalah Ciam Poe dari Kuan Ing yang ia sendiri pun tidak mengenalnya? Maka dengan perlahan Ciu tong menarik napas panjang, tubuhnya menyingkir ke sebelah kanan, bersamaan itu pula ia pun hendak menggunakan jurus serangan dari Tian Yeu Piam Hoat pula untuk menghadapi perempuan tersebut. Namun baru saja ia berkelebat ke samping pedang panjang dari Song Ing telah menghadang di depan matanya pula. Hal ini membuat hatinya terasa bergetar amat keras, ia merasa terkejut bercampur murka karena dirinya telah menemukan kalau separuh jurus selanjutnya bukanlah jurus serangan dari Tian Yeu Piam Hoat lagi, bahkan terhadap serangan itu pun ia sangat mengenalnya. Bukankah jurus serangan ini berasal dari ilmu sakti aliran pulau Ciat Ihtu? Tidak disangka jurus serangan tersebut bisa demikian hapalnya di tangan perempuan tersebut. Maka tubuhnya buru-buru meloncat mundur beberapa langkah ke belakang sambil bentaknya dengan keras, dari mana kau peroleh ilmu silat belum habis Ciu tong berteriak, jurus serangan dari Song Ing telah berubah lagi pedangnya mencukil ke atas dan membentuk berpuluh-puluh bayangan yang menyilaukan matu bersama-sama menerjang ke depan. Inilah jurus Tan Kiam Ching Tian atau pedang tunggal menculik langit dari ilmu pedang Tian San Kiam Hoat. Ciu tong benar-benar merasa amat terperanjat, semula ia mengira untuk menghadapi serangan yang menggunakan jurus perguruan yang hanya sekali menyingkir saja telah bisa menghindari, siapa sangka Song Ing sama sekali tidak menggunakan jurus yang dipikirkannya untuk menghantam dirinya. Semula ia bermaksud untuk menanyakan dari siapakah Song Ing berhasil mempelajari jurus serangan itu, siapa sangka karena pikirannya bercabang maka jurus pedang dari perempuan tersebut pun telah berubah laksana sambaran kilat membabat ke arah leharnya. Ciu tong mendengus dingin, telapak kanannya menghantam ke depan sedang tubuhnya menyingkir ke kiri. Sereet tau-tau pakaiannya sudah kena dibabat robek oleh pedang Song Ing, hanya kurang beberapa cun saja lehernya kena dibabat putus, walaupun begitu hawa berdasir telah memenuhi seluruh tubuhnya. Tenaga dalam yang dimiliki Song Ing tidak berada di bawah ciu tong sekalian ditambah pula ia mempelajari ilmu silat dari empat penjuru, hal ini membuat ia semakin lihai. Walaupun Ko An Ing telah mendapatkan kitab pusaka busiakwi minamun kesempurnaan serta kemujajatannya tak berhasil ia keluarkan, hal itu cuma menambah pengetahuan serta daya tariknya terhadap ilmu saja. Sebaliknya terhadap diri Song Ing yang telah memiliki hasil latihan selama puluhan tahun, sudah tentu kelihayannya luar biasa sekali. Tadi Song Ing berjanji hanya bergebrak sebanyak tiga jurus saja dengan diri ciu tong, kini pedangnya berhasil merobek pakaian dari si iblis tua tersebut, sudah tentu dia tidak suka melepaskan tangan begitu saja. Kembali tubuhnya laksana sambaran kilat dengan cepat mendesak ke depan lebih lanjut. Ciu tong yang namanya berada di dalam urutan empat manusia aneh kini harus menderita kekalahan yang sedemikian parahnya, sudah tentu dia tidak akan terima dengan begitu saja. Maka dengan gusarnya ia membentak keras tubuhnya pun meloncat ke samping lalu dengan separuh badannya yang sebelah kiri menerima datangnya serangan pedang Song Ing dan tangan kanannya dengan cepat melancarkan cengkeraman juga ke depan, ia bermaksud bila mana perempuan itu menusukan pedangnya ke badannya sebelah kiri maka tangan kanannya segera akan membinasakan musuhnya. Siapa sangka tempoh hari Song Ing pernah mencuri pergi ke pulau Chiatihu untuk menonton dia berlatih ilmu silat, maka terhadap kepandaian silat yang dimiliki Ciu tong ia sudah mengenalnya bagaikan mengenal jari tangannya sendiri, apa maksud dari perbuatan si iblis sakti pada saat ini pun sudah tentu tidak bakal dapat mengelabui dirinya. Maka pedang Song Ing dengan cepat disentakan ke atas dan langsung menyerang batok kepala dari Chiu tong, melihat batok kepalanya yang diserang kembali Chiu tong merasa amat terperanjat selama beberapa tahun ini ia selalu memikirkan care untuk memecahkan kekurangan dari ilmu mayat membusuknya, di mana ia berhasil memindahkan aliran darah pada tubuh sebelah tetapi selama ini tak berhasil mengerahkan aliran darah itu pada bagian kepalanya. Kini serangan Song Ing justru mengancam kepalanya, hal ini bagaimana mungkin tidak membuat hatinya jadi amat kaget. Chiu tong menarik napas panjang-panjang ia tidak menyangka kalau Song Ing berhasil mendahului dirinya dan menyerang titik kelemahan. Yang selama ini selalu ia rahasiakan itu. Kembali tubuhnya terdesak dan dengan hati kebat kebit ia mengundurkan dirinya ke belakang. Song Ing yang melihat serangannya berhasil mendesak pihak musuhnya, sudah tentu ia tidak suka membuang kesempatan lagi dan jurus serangannya laksanai rebah dengan dasyatnya menggulung dari atas ke bawah tiada hentinya, cahaya pedang pun berkilauan memenuhi angkasa. Berak pedang dan telapak tangan kembali bentrok menjadi satu, terdengarlah Chiu tong mendengus berat dan mencelat mundur ke arah belakang. Kali ini Song Ing tidak mengejar lagi dan dengan pandangan dingin ia memperhatikan diri si iblis sakti jari lautan timur ini. Dengan gunakan tangan sebelah Chiu tong mencekal lengan kanannya yang mengucurkan darah dengan dras dan dengan pandangan gusar ia melototi diri Song Ing selama ini belum terpikirkan olehnya kalau ia bakal terluka di tangan seorang perempuan yang sama sekali tidak dikenal namanya. Maka dengan gusarnya ia mendengus. HMM siapakah nama besarmu? Tanyanya dengan sinar metu berkilat 2, akulah Sian Tian Kau Chiu kembali terdengar. Dengar Chiu tong menarik napas panjang-panjang ia tidak mengira kalau nama Sian Tian Kau Chiu yang pernah didengarnya di tengah sungai Tiangkeng sewaktu untuk pertama kalinya terjun ke dalam dunia Kangau bukan lain adalah perempuan yang kini berada di hadapan matanya ini. Dan dalam hati ia merasa amat terperanjat karena perempuan ini sangat memahami benar ilmu silat aliran Chia Tih Tunya bukan begitu saja bahkan ilmu sakti dari Tian Yu Pai serta seluruh partai di kolong langit manapun dapat ia pahami dan menggunakannya dengan begitu hapal, hal ini benar-benar sukar baginya untuk percaya. Heee, heee, ini hari aku berhasil kau lukai dalam tiga jurus, hal ini sudah tentu tidak menyalahkan dirimu, tetapi kau pun memahami ilmu silat dari aliran Chia Tih Tukami, hal ini pasti akan aku selidiki sampai jelas katanya dingin. Selesai berkata ia putar badan dan berlalu dari sana, menanti bayangan dari Chiu tong telah lenyap dari pandangan matu Song Ing baru putar badannya ke arah pemuda tersebut. Subo terdengar Kuan Ing berseru sambil membuka matanya kembali. Agaknya Song Ing sama sekali tak menyangka kalau Kuan Ing bisa memanggil dirinya dengan sebutan itu, maka tubuhnya kelihatan tergetar amat keras diikuti tubuhnya sedikit bergerak tahu-tahu telapak kanannya sudah ditempelkan di atas punggung pemuda itu. Kau jangan banyak bicara pusatkanlah seluruh perhatianmu karena aku mau bantu kau untuk sembuhkan lukamu itu, katanya dengan halus. Kuan Ing sama sekali tidak menyangka kalau Song Ing suka menolong dirinya, ia jadi terpegun dan lama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Kini musuh ada di empat penjuru, salah sedikit saja bakal mendatangkan bencana buat diri sendiri, bila mana kau tidak berusaha untuk sembuhkan lukamu lagi lalu siapakah yang bakal melindungi dirimu. Ajoh cepat pusatkan seluruh perhatian seru Song Ing dengan amat cemas. Kau An Ing merasa hatinya tergetar amat keras, buru-buru ia pejam karamatanya dan pusatkan seluruh pikiran terasalah segulung hawa panas dengan cepat mengalir masuk melalui punggungnya untuk kemudian mengalir ke seluruh tubuh. Begitu hatinya tenang maka pikiran pun telah terpusatkan untuk menyembuhkan luka. Entah lewat beberapa saat lamanya menanti ia merasa lukanya sudah sembuh baru dengan perlahan pemuda itu membuka matanya kembali. Saat ini cuaca telah menunjukkan malam hari. Song Ing yang ada di belakangnya dengan amat kelelahan telah menarik kembali tangannya dan tersenyum. Kau An Ing ucapkan terjemah kasih atas bantuan dari subuh serunya kemudian dengan menjatuhkan diri berlutut di hadapan perempuan tersebut. Song Ing pun tersenyum, aku tidak menyangka kalau tenaga dalammu sudah berhasilkan latihan sedemikian tingginya, sekali pusatkan pikiran harus memakan waktu selama tiga hari tiga malam. Ko An Ing yang mendengar perkataan itu jadi tertegun juga dibuatnya. Ia sendiri pun tidak tahu bagaimana mungkin dirinya telah bersemedi selama tiga hari tiga malam. Hal ini bagi dirinya masih tidak mengapa tetapi telah melelahkan diri Song Ing juga. Selagi dalam hati ia merasa amat terharu itulah tampaklah sambil tersenyum Song Ing telah mengulapkan tangannya. Kau tidak usah banyak berbicara lagi, katanya. Kini di tempat luaran sudah kedatangan musuh tangguh, sedang anak buah dari perkumpulan aku pun telah setengah harian lamanya berjaga dua, kita harus cepat dua keluar untuk memeriksa. Dalam hati kembali Ko An Ing merasa amat terkejut, siapa yang telah datang? Maka tanpa banyak bicara lagi ia mengikuti juga diri Song Ing berjalan keluar. Baru saja Song Ing berjalan keluar dari mulut gua, dari luar gua telah terdengar suara bentakan yang amat keras, kau cu tiba seketika itu juga suasana di luar gua amat sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, bintang dua beterbangan memenuhi angkasa, sedang angin malam bertiup sepoi-sepoi. Dengan tenangnya Song Ing menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, waktu itulah tampak dua orang budak berbaju putih dengan amat ringannya telah melayang turun dari balik batu dan berdiri di sisi Song Ing sinar matu Ko An Ing berkilat, dia pun menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu tetapi sesuatu apapun tak terlihat olehnya. Mendadak Bol yang sohut suara pujian bergema memenuhi angkasa dan dari balik pohon muncullah seorang Toon Su berjubah hijau yang bukan lain adalah Hiwan Si Tootian itu Chiang Bunjian dari Butong Pai. Di belakangnya mengikuti seorang kakek berkerudung serta seorang kakek bongkok, mereka bukan lain adalah si jaring emas penguasa Yangit Fo Atian Chu serta si Ihmo Tua dua orang. Dan dengan munculnya ketiga orang itu maka anak buah dari perkumpulan Sian Tian Kau pun pada bermunculan dari balik batu-batu cadas di empat penjuru, dan terlihatlah busur pada terpentang siap-siap melepaskan anak panah ke arah mereka bertiga. Hiwan Si Tootian yang melihat Koan Ing pun beruda di sana agaknya merasa berada di luar dugaan. HMM, aku kira yang hadir cuma orang-orang dari perkumpulan Sian Tian Kau saja, kiranya di sini pun muncul diri Koan Ing serunya sambil mendengus. HMM, apakah kalian bertiga ada maksud untuk mengadu kekuatan dengan perkumpulan Sian Tian Kau? Kami tanya Song Ing dingin. HAA, HAA, apa itu perkumpulan Sian Tian Kau? Teriak Fo Atian Chu itu kok cu dari lembah Chiat Hongkok sambil tertawa terbahak-bahak. Kau berani menantang kami bertiga untuk bergebrak? Tetapi bila mana ini hari kau suka menyerahkan Koan Ing kepada kami maka urusan ini akan aku anggap selesai, tetapi kalau tidak, HAA, cukup aku kirim perintah maka perkumpulan Sian Tian Kau akan ludas dan binasa Song Ing yang mendengar perkataan dari Fo Atian Chu itu sama sekali tidak menjadi gusar. Walaupun perkumpulan Sian Tian Kau kami tak ada kekuatan apa-apa, tetapi dengan mengandalkan kekuatan kalian beberapa orang saja belum tentu bisa berbuat semaunya HAA, HAA, aku kepingin sekali melihat kau orang hendak menggunakan care apa untuk menghadapi diriku teriak Fo Atian Chu kembali sambil tertawa panjang. Sung Ing kerutkan dahi, perlahan-lahan ia menoleh dan menyapu sekejap di sekeliling tempat itu kemudian dengan perlahan mengangkat tangan kanannya ke atas. Dan dari empat penjuru dengan cepatnya bermunculan berpuluh-puluh orang lelaki kekaryang pada mencekal busur di tangannya. Di atas busur terpasanglah sebatar anak panah berwarna hitam yang aneh sekali bentuknya, anak dua panah tersebut siap-siap dibibikkan ke depan. Terdengar Song Ing kembali tertawa-tawar. Kalian ingin pergi pun sudah terlambat katanya dingin, tentunya kalian sudah pernah mendengar nama anak panah Hexiauliehweeqiam bukan Fo Atian Chu sekalian yang mendengar disebutnya anak panah berapi tersebut air mukanya segera pada berubah sangat hebat. Ko An Ing sendiri pun merasa amat terperanjat, tak kuasa lagi dia memandang lebih tajam lagi terhadap anak panah berwarna hitam itu. Ia sama sekali tidak menyangka kalau anak panah berapi hak siauliehweeqiam yang dimiliki oleh wehietai sulam ho alieh bisa muncul di tempat ini. Ia pernah dengar orang berkata kekuatan dari anak panah ini bisa memusnahkan tempat seluas sepuluh kaki persegi tanpa meninggalkan kehidupan apapun dan bila mana benar-benar anak panah tersebut dibidikan maka jangan harap lagi Wan Sito Tiang bertiga bisa loloskan diri. Sebenarnya aku hendak menggunakan anak panah itu untuk mencegah kalian memasuki gua ini, tapi kalian tidak tahu diri, terpaksa aku harus perlihatkan dulu kepada kalian kata Song Ing lagi dengan tanpa perubahan. Yuan Sito Tiang mendengus dingin, ia mengerling sekejap ke arah si bongkok dari daerah si ih. Si ih motuo menyahut, tiba-tiba ia bertepuk tangan tiga kali ke arah hutan, sebentar kemudian tampaklah seorang berbaju hitam bejalan mendatang sambil menyeret seorang gadis. Ko An Ing yang melihat munculnya gadis tersebut jadi amat terperanjat, karena perempuan itu bukan lain adalah Cha Ing Ing adanya, Cha Ing Ing yang melihat Ko An Ing pun ada di sana tak kuasa lagi sambil mengucurkan air mata berteriak keras. Engkoh Ing walaupun beberapa hari ini dirinya tidak mendapat perlakuan yang buruk dari Yuan Sito Tiang yang karena ia tahu kalau gadis itu adalah putri kesayangan dari Cha Chan Hang tetapi gadis yang selalu dimanja ini bagaimana mungkin kuat menahan kesabarannya? Hei, hei, walaupun anak panah berapi hak siau liehwee ciam tersebut amat lihai dan menakutkan tetapi aku ada putri dari Cha Chan Hang di tanganku. Bila mana kalian ingin lepaskan anak panah ayo cepat lakukan, aku tidak bakal takut seru Yuan Sito Tiang sambil kerutkan keningnya rapat-rapat. Ko An Ing yang melihat Yuan Sito Tiang hendak menggunakan Cha Ing Ing sebagai tameng, tidak kuasa lagi memandang sekejap ke arah diri Song Ing sinar matu Song Ing berkilat, ia tertawa-tawar. Buat apa kau begitu cemas? Katanya dingin, aku cuma memberitahu kalian kalau aku punya care untuk menguasai diri kalian, tetapi saat ini aku tidak bermaksud untuk membinasakan kalian, HMMM. Buat apa kalian merasa begitu tegang HMM? Aku pun ingin memberitahu kepadamu. Aku pun punya care buat paksa. Kau tidak bisa berbuat seperti apa yang telah kau rencanakan seru Yuan Sito Tiang pula sambil mendengus dingin. Sung Ing kerutkan alisnya rapat-rapat lantas berdiam diri tidak mengucapkan sepatah katapun. Walaupun dia tidak berbicara tetapi Kuan Ing yang berada di sampingnya dapat mengetahui kalau saat ini perempuan itu benar-benar telah mencapai pada puncak kegusorannya. Yuan Sito terdengar perempuan itu berseru setelah memandang dingin wajah Tosu tua tersebut. Ada satu hari aku akan membinasakan dirimu di tanganku Kuan Ing yang mendengar perkataan tersebut segera merasakan hatinya rada berdesir, dia mengetahui kalau Song Ing mempunyai kebiasaan apa yang diucapkan pasti dilakukan. Yuan Sito Tiang sendiri pun merasa rada berdesir setelah mendengar perkataan itu. Dia sendiri juga merasa heran bagaimana mungkin dirinya bisa menaruh rasa bergidik terhadap perempuan yang sama sekali tidak diketahui namanya ini. Untuk sementara kita mundur dulu dari sini serunya dengan suara berat terhadap diri Fo'at Tian Chu serta si Ihmo Tuwo. Sebetulnya mereka bertiga merasa takut bila mana secara tiba-tiba anak panah berapi haksiauliehwee ciam dibidikkan ke arah mereka, maka dengan pandangan yang amat dingin Song Ing memandang mereka mengundurkan diri dari sana, Cha Ing Ing sendiri pun memandang ke arah Koan Ing dengan pandangan yang sayu, dia tahu pada saat dan keadaan seperti ini pemuda itu benar-benar tak mungkin bisa menolong dirinya, dan saat inilah ia mulai merasa menyesal atas kepergiannya yang tanpa pamit itu. Song Ing sendiri pun dengan termangu-mangu memperhatikan diri Cha Ing Ing dalam hati ia bermaksud untuk menolong dirinya tetapi sayang maksud ada tenaga kurang, dan dengan kepandaian silat yang dimiliki Yuan Shi. To'o Tiang sekalian hanya di dalam sekali kelebatan saja mereka dapat membinasakan dirinya, pada ujung bibir Yuan Shi To'o Tiang mulai tersungginglah satu senyuman bangga. Mendadak dari tengah hutan berkumandang datang suara ringkikan kuda yang amat keras sekali disusul dengan berkumandangnya suara tertawa keras yang amat menyeramkan. Ko'an Ing hanya merasakan hatinya berdesir kata-kata kereta berdarah yang siap-siap meluncur keluar dari bibirnya segera ditarik kembali, karena tiba-tiba Braam dengan disertai mengepulnya debu dan pasir yang beterbangan memenuhi argkasa tergema keluar dua buah suara jeritan ngeri disusul dengan mencelatnya dua sosok mayat yang melayang ke angkasa. Sinar Matu Ko'an Ing berkilat, belum sempat dirinya mengambil sesuatu keputusan kereta berdarah tersebut di tengah suara tertawa yang amat menyeramkan telah menerjang masuk ke tengah kalangan yang disusul suara desiran angin dari serangan cambuk yang menghajar tubuh Yuan Shi To'o Tiang sekalian. Melihat datangnya serangan tersebut Yuan Shi To'o Tiang merasa nyalinya pecah, karena ia baru saja sembuh dari luka yang amat parah sudah tentu tidak berani menerima datangnya serangan yang begitu dasyat dari orang di balik kereta berdarah tersebut. Tubuhnya terburu-buru mengundurkan diri dua langkah ke belakang, tapi Fo'at Tian Chu yang ada di sisinya segera membentak keras. Jaringan emasnya digetarkan ke depan sehingga tampaklah cahaya keemas-emasan berkilauan dan melindungi seluruh tubuh si To'o Tua dari Butong Pei ini, sedang si Ihmo Tua pun dengan tingusannya yang berat melancarkan satu serangan Toya ke arah ujung cambuk. Cambuk panjang itu dengan cepat meleset ke samping lalu membentuk gerakan busur di tengah udara. Pla'at dengan disertai suara bentrokan yang amat nyaring, seorang berbaju hitam yang menjaga diri cah ingin sudah kena dipukul mental dan bersamaan itu pula tubuh cah ingin sudah kena terlibat dan ditarik masuk ke dalam kereta. Tindakannya ini benar-benar berada di luar dugaan semua orang yang hadir di dalam kalangan dan tampaklah kereta berdarah itu dengan cepatnya sudah menerjang kembali ke arah diri. Ko'o An'ing melihat tindakan dari orang yang berada di dalam kereta berdarah itu, Ko'o An'ing jadi teramat gusar. Tong fo'a pek, cepat lepaskan kembali gadis itu bentaknya keras. Di tengah suara suitannya yang amat nyaring, tubuhnya laksana seekor burung Raja Wali dengan cepatnya sudah menubruk ke arah kereta berdarah sedang sepasang telapaknya bersama-sama didorong ke depan melancarkan satu pukulan dasyat. Suara tertawa seram bergema memenuhi angkasa, dari balik kereta berdarah itu pun segera bergulung satu pukulan yang mahadasyat menyambut datangnya serangan dari pemuda tersebut. Beraat kedua gulung hawap pukulan tersebut bentrok menjadi satu di tengah udara, dan tubuh Ko'o An'ing segera terpukul getar sehingga mundur setengah tindak ke belakang, sedangkan kereta berdarah itu sendiri pun goncang amat keras. Sekali lagi Ko'o An'ing menutulkan ujung kakinya ke atas tanah dan menubruk kembali ke arah kereta berdarah tersebut. Di tengah larinya kuda berwarna merah yang amat cepat, kereta berdarah tersebut telah berlari meninggalkan tempat itu. Sehingga di tengah kalangan cuma tinggal debu serta pasir yang mengepul memenuhi seluruh angkasa. Semua orang yang hadir di tengah kalangan itu dibuat terperanjat oleh perubahan yang secara mendadak ini, apalagi tenaga dalam Ko'o An'ing yang demikian dasyatnya itu seketika itu juga membuat semua orang jadi tertegun. Yuan Si To'o Tiang sendiri sama sekali tidak menyangka kalau tenaga dalam dari pemuda itu bisa pulih dengan demikian cepatnya, ditambah pula setelah mendengar si pemuda membentak tadi, dua orang yang ada di dalam kereta berdarah itu bukan lain adalah Tian Yang Xiaoye Utong Fo'apek hatinya semakin terperanjat lagi. Menanti Ko'o An'ing serta kereta berdarah itu sudah pada berlalu. Yuan Si To'o Tiang baru sadar kembali dari lamunannya, Aku melihat Song Ying masih ada di sana terutama anak panah berapi hak Xiaoye Wehwee Chiamnya buru-buru mereka bertiga melayang pergi dari sana. Pada saat ini Song Ying pun tak ada kekuatan untuk menghadapi mereka bertiga, karena itu melihat mereka meninggalkan tempat tersebut dia sama sekali tidak turun tangan menjegah. Kita balik pada Ko'o An'ing yang mengejar kereta berdarah itu, hanya di dalam sekejap saja sepuluh li sudah dilalui dengan cepatnya, sedang yang dilalui kereta berdarah itu pun semakin lama semakin curam dan semakin berbahaya. Tong Fo'apek bentaknya kemudian sembari mengejar dari belakang kereta berdarah tersebut. Bila mana kau menyebut dirimu sebagai orang nomor wahid dari seluruh kolong langit, kenapa tak berani menghentikan kereta untuk bergebrak melawan aku? Tong Fo'apek yang berada di dalam kereta berdarah itu sama sekali tidak menggubris akan perkataannya, sebaliknya kereta tersebut masih tetap berlari dengan amat cepatnya menuju ke arah depan. Hanya di dalam sekejap saja sampailah mereka di atas sebuah tebing yang amat curam dan terjal dan secara tiba-tiba kereta berdarah itu berhenti berlari. Buru-buru Ko'an Ing menjutkan badan juta menghalangi di depan kereta berdarah tersebut. Saat itulah tampak Tong Fo'apek sambil mengempit tubuh caing-ing dan tangannya yang satu mencekal tali les kuda sedang memandang ke arahnya dengan pandangan sinis. Ko'an Ing pun dengan pandangan yang amat sinis memperhatikan diri Tong Fo'apek. Empat meter bertemu jadi satu, tetapi tidak seorang pun yang mengucapkan sepatah kata, nih aku kembalikan kepadamu seru Tong Fo'apek, kemudian seialah berdiam beberapa saat lamanya. Selesai berkata tangan kirinya diajunkan ke depan melemparkan tubuh caing-ing ke arah Ko'an Ing. melihat tindakan tersebut Ko'an Ing merasa hatinya terperanjat, dia tidak mengerti apa maksud dari perbuatan Tong Fo'apek ini tetapi tak ada salahnya ia menerima gadis tersebut. Maka tangannya dengan cepat menyambut datangnya tubuh caing-ing, kemudian menepuk bebas jalan darahnya yang tertotok. Caing-ing dengan erat mencekal ujung baju Ko'an Ing lalu bersembunyi di balik tubuh pemuda itu untuk memandang ke arah Tong Fo'apek dengan pandangan amat terperanjat. Sebetulnya banyak perkataan yang hendak diucapkan olehnya terhadap seng pemuda tetapi melihat keadaan dan situasi yang demikian tegangnya untuk sesaat tak sepatah kata pun yang berhasil diucapkan keluar. Saat inilah dia baru dapat melihat majikan dari kereta berdarah yang selama ini bertindak sangat misterius itu, mendadak Tong Fo'apek mengajunkan kembali tangan kanannya, dan terlihatlah serentetan cahaya keemasan berkelebat ke arah depan, dengan gesitnya Ko'an Ing menyambut datangnya cahaya keemasan yang bukan lain adalah pedang kiem-hang kiemnya itu, dan tak kuasa lagi hatinya rada melengak. Bagaimana mungkin ini hari Tong Fo'apek bisa bersikap lapang dada terhadap dirinya? Ko'an Ing terdengar Tong Fo'apek menegur dengan suaranya yang amat dingin. Sudahlah, ini hari di tempat ini tak berakal ada orang lain yang mengganggu kita lagi. Aku dengar nasibmu sangat mujur, bukan saja tidak mati. Bahkan sebaliknya telah mendapatkan ilmu silat peninggalan Hiat Hopai. Oleh karena itu ini hari juga aku akan mengadakan pertempuran untuk menentukan siapa yang unggul lebih di antara kita selesai berkata dengan perlahan dia bertindak turun dari kereta berdarahnya. Ko'an Ing yang melihat sikap dari perkataannya itu segera mengetahui kalau Tong Fo'apek telah mengambil keputusan untuk mengadakan pertempuran sengit dengan dirinya. Tak kuasa lagi alisnya dikerutkan rapat-rapat, dan dengan menggunakan tiga buah jari tangan kirinya dia mulai menekup pedang kiem hang kiemnya sehingga berbentuk setengah pusur. He-heh, he-heh, bisa memperoleh pengajaran dari Tian Yang Siu Suhal ini merupakan keberuntungan dari aku orang Shik'an katanya sambil tersenyum. Sehabis berkata tangan kirinya dilepaskan, dengan menimbulkan suara dengungan yang memekikan telinga pedang kiem hang kiemnya memantul kembali menjadi lurus. Ko'an Ing seru Tong Fo'apek sambil dengan perlahan bertindak turun dari kereta berdarah itu dan tertawa dingin. Kepandayan silatmu terlalu tinggi, dengan usiamu yang masih begitu muda ternyata bisa memiliki kepandayan yang begitu dasyat. Hal ini sangat berbahaya bagi kita orang-orang dari angkatan tua karena itu tak ada jalan lain lagi kecuali menghukum mati dirimu. Tengkoh Ing hati-hati satu ah ujar caing ing perlahan sambil melepaskan cekalannya pada ujung baju pemuda tersebut, setelah itu dengan hati yang kebat kebit setindak demi setindak ia mengundurkan dirinya ke belakang. Ko'an Ing tersenyum sambil menoleh ke arah Tong Fo'apek, katanya, siapa yang bakal menderita kalah belum bisa ditentukan, buat apa kau orang bicara terlalu besar selesai berkata tubuhnya mencelat ke atas, pedang kiem hang kiemnya dengan menimbulkan suara desiran yang amat memekakan telinga segera membentuk gerakan satu lingkaran busur yang amat besar mengurung seluruh tubuh Tong Fo'apek. Inilah jurus Noci Sin Kiam dari ilmu pedang Tian Yeuhye Kiam. Tong Fo'apek pun menggetarkan cambuknya ke tengah udara, dan seketika itu juga seluruh angkasa telah dipenuhi dengan desiran angin tajam yang menyesakan napas. Mendadak Ko'an Ing berteriak keras, tubuhnya melayang ke atas, sedang pedang kiem hang kiemnya dengan gerakan jurus Bansin Peng Tu menekan ke arah bawah, menggemcet ujung cambuk dari Tong Fo'apek. Air muka Tong Fo'apek segera berubah hebat, cambuknya kembali ditegangkan laksana kawat baja yang amat kuat. Cahaya keemas-emasan berkilat memenuhi angkasa yang membuat cambuk panjang itu seketika itu juga terbabat putus menjadi dua bagian. Kembali Ko'an Ing membentak keras pedang kiem hung kiemnya segera mengejar ke arah tubuh Tian Yang Xiaosu ini. Tong Fo'apek meraung keras, cambuknya segera disambitkan ke arah pemuda tersebut sedang tubuhnya sendiri mencelat ke dalam kereta berdarah. Kriye Ing tahu-tahu sewaktu memutar tubuhnya kembali di tangannya telah bertambah sebilah pedang berwarna hijau yang memancarkan cahaya tajam. Dan dengan kernya dia berdiri di atas kereta berdarah itu sambil melintangkan pedangnya di depan dada, dia tahu untuk memperoleh kemenangan dengan mengandalkan cambuk tidaklah mungkin akan berhasil, apalagi tenaga dalam dari Ko'an Ing telah memperoleh kemajuan begitu pesat karena itu akhirnya ia mengambil keputusan untuk menggunakan pedang saja untuk menghadapi pemuda tersebut. Ko'an Ing yang tadi berhasil menangkis jatuh datangnya sambitan cambuk dari Tong Fo'apek sewaktu melihat dia pun mencabut keluar pedangnya hatinya jadi rada berdesir, dia pun buru-buru melintangkan pedangnya di depan dada. Dengan gusarnya Tong Fo'apek mementak keras, tubuhnya pun segera melayang ke atas dan menubruk ke depan, pedangnya segera memainkan ilmu pedang Suwosim Tiam Hoat yang merupakan ilmu pedang dari si iblis nomor satu dari Buen, si jagoan penghancur Sukma Pek Lisi Beng. Begitu pedang tersebut menyambar keluar segera terlihatlah cahaya pedang yang menyilaukan mata bermunculan dari ujung pedang mengurung beberapa depa di sekeliling tempat itu. Ko An Ing merasa amat terperanjat, ilmu pedang Suwosim Capwee Tiam ini pun ia pernah mempelajarinya, kini Tong Fo'apek hendak mengeluarkannya untuk menghadapi dia orang hal ini sudah tentu tidak membuat dirinya jadi jari. Maka di tengah suara bentakannya yang amat keras dia pun mengeluarkan jurus-jurus serangan mengikuti iimu Suwosim Capwee Tiam tersebut. Seketika itu juga seluruh kalangan dipenuhi dengan suara desiran angin serangan yang mengerikan. Cha Ing Ing yang melihat mereka berdua saling serang menyerang dengan dasyatnya, saking terperanjat tak sepatah kata pun bisa diucapkan keluar. Dan dengan kedasyatan dari tenaga dalam yang mereka berdua memiliki mungkin pada saat ini Sukaruniuk menyalikan tandingannya. Jurus-jurus serangan Tong Fo'apek semakin lama semakin gencar dan semakin gesit, tetapi tiba-tiba ia menarik kembali pedangnya lalu menempelkan pada pedang di tangan ke aning. Pedang Tiam Hang Tiam yang berada di tangan ke aning begitu kena ditempel oleh pedang pihak lawan, hatinya jadi radat terperanjat dibuatnya. Secara samar-samar dia merasa dari balik pedangnya tergulunglah satu tenaga tekanan yang menggetarkan seluruh isi hatinya, dia orang yang berusaha untuk melepaskan diri pun tak sanggup. Dalam hati ia lantas menebak kalau jurus serangan ini tentulah sudah menggunakan ilmu petang yang diunggulkan oleh Bulim Kiam Sin Yong Chi Teng, maka sinar matanya kembali berkilat dua dandi atau bila mana dirinya tidak berusaha. Untuk melepaskan diri, maka pedangnya tentu akan terlempar lepas. Berbagai ingatan dengan cepat berkelebat memenuhi seluruh benak pemuda tersebut dan di tengah suara suitan gusar yang amat nyaring pedang Kiam Hang Kiamnya digetarkan sekeras duanya sekali lagi. Bagi dia melancarkan serangan dengan menggunakan jurus No Paisin Kiam dari ilmu pedang Tian Yeu Kiam Hoatong Foap. Hanya tertawa dingin, tiada hentinya. Ia sama sekali tidak bergerak sedikitpun dari tempatnya. Sebaliknya Kean Ying yang pedangnya kena dihisap itu boleh dikata sama sekali tak berhasil bergerak maka sudah tentu serangannya tadipun sama sekali tak berguna. Sampai pada waktu itulah Kean Ying baru merasa amat terkejut bercampur cemas, dan dengan gusarnya kembali ia bersuit gagang pedangnya mendadak meluncur ke bawah menghajar Iga dari Tong Foap. Inilah serangan yang kedua dari ilmu Lian Huan Sam Chi. Melihat datangnya serangan tersebut Tong Foap, jadi sangat terkejut dia sama sekali tidak menyangka kalau Kean Ying masih memiliki jurus serangan yang demikian. Dasyatnya, maka buru-buru tangan kirinya diangkat menghantam pergelangan tangan dari pemuda tersebut. Belum habis Kean Ying bersuit nyaring tangan kirinya laksana kilat cepatnya sudah membentuk gerakan setengah pusur di tengah udara lalu dengan hebatnya menghajar jalan darah Cibun Toa Hiat pada dada sebelah kiri dari musuhnya Tong Foap. Jadi amat kaget, dia tak sempat untuk menghindarkan dirinya lagi karena jurus serangan ini adalah serangan yang dilatih Kong Bun Yeu selama 20 tahun ini, sudah tentu kedasyatannya luar biasa sekali. Maka pedang di tangan kanannya buru-buru ditarik ke belakang, tetapi siapa sangka Kean Ying pun pada saat itu telah menggunakan gerakan melengket untuk menghisap pedang pihak lawan, jadi walaupun ia sudah mencabutnya tetapi tetap tak berhasil melepaskan diri. Baru saja Tong Foap merasa amat terperanjat tahu-tahu. Beraak dengan kerasnya dada sebelah kirinya kena dihantam oleh serangan Ko An Ying tersebut, dia meraung keras dan mengundurkan diri dengan sempoyongan sambil melepaskan pedangnya, karena tak kuasa lagi darah segar segera munkrat keluar dari mulutnya. Dengan amat tenangnya Ko An Ying segera kebaskan tangan kanannya untuk melepaskan diri dari hisapan pedang Tong Foapet. Bagaimana? Mau diteruskan tidak pertempuran kita ini ejeknya? Tiba-tiba Tong Foap penjotkan badannya melayang ke atas kereta berdarah, di tengah suara bentakannya yang amat keras bercampur gusar itu ia sudah melarikan kereta tersebut meninggalkan tempat tersebut. Melihat tindakan itu Ko An Ying jadi amat kaget dia tidak menyangka kalau sewaktu dirinya berada di dalam keadaan girang Tong Foapet bisa melarikan diri dengan menggunakan kereta berdarah tersebut. Kembali dengan termangu-mangu Ko An Ying memandang kereta berdarah itu menjauh dari atas tebing, dan hampir-hampir dia merasa tidak percaya atas pandangannya sendiri. Manusia seperti Tian Yang Siu Su Tong Foapet yang begitu sombong ternyata sudah pergi setelah kalah satu jurus dari dirinya. Bab 50. Belum habis berpikir, Cha Ying Ying dengan cepatnya sudah berlari mendekati lalu menubruk ke dalam pelukan Ko An Ying dan menangis terseduh-seduh, Ying Ying. Aku sudah membuat kau tersiksa, ujar Ko An Ying tersenyum dan merangkul tubuh gadis tersebut. Tetapi sekarang sudah tak ada urusan lagi, marilah kita pergi mencari ayah Mu Cha Ying Ying segera dongakkan kepalanya dan memandang ke arah Ko An Ying. Tetapi beberapa saat kemudian dengan perlahan ia menundukkan kepalanya kembali dan mengusap kering air mati yang menetes keluar membasahi pipinya. Sebetulnya dia mengharapkan Ko An Ying bisa sedikit mesra padanya, dan kini ternyata Ko An Ying benar-benar suka padanya, dan perkataan ini ditimbulkan secara spontan dari dasar hatinya tanpa mencampurkan rasa cinta muda-mudi di dalamnya. Demi dirinya Ko An Ying sudah rela bertempur dengan Tong Fo Apek, dan dari sudut ini sudah cukup menunjukkan kalau dia sangat baik terhadap dirinya, karena itu terhadap pemuda tersebut tak sepatah kata pun bisa diucapkan keluar, hanya saja dalam hati merasa kecewa. Sambil tersenyum pemuda itu memandang wajah Cha Ying Ying, dia telah mengetahui apa yang dipikirkan gadis itu pada saat ini. Ying Ying, mari kita berangkat ajaknya kemudian sambil menggandeng tangan darah itu. Mereka berdua melakukan perjalanan ke depan saat itu hari sudah terang tanah, cuma saja sekeliling tempat tersebut dipenuhi dengan kabut yang amat tebal sekali, sehingga permukaan tanah terasa sangat lembab dan basah. Sungguh aneh sekali ujar Ko An Ying sambil memandang sekeliling tempat itu, dahinya dikerutkan rapat-rapat hari. Sudah terang tanah, kenapa tempat ini masih diliputi kabut yang demikian tebalnya siapa sangka baru saja dia menyelesaikan kata-katanya dari balik kabut terdengarlah suara seseorang yang amat berat, aneh. Kalau cuma soal ini belum begitu mengherankan, peristiwa yang aneh masih banyak di belakang. Mendengar munculnya suara tersebut baik Ko An Ying maupun Cha Ying Ying merasa hatinya bergidik dan serentak menghentikan langkahnya. Cha Ying Ying dengan rasa ketakutan segera bersandar pada tubuh Ko An Ying sedang matanya dengan tajam menyapu ke sekeliling tempat tersebut. Dia tidak menyangka sama sekali kalau perkataan dari Ko An Ying tadi bisa mendatangkan jawaban dari seseorang yang sama sekali tidak dikenal. Sinar mata pemuda tersebut dengan tajamnya menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu walaupun begitu suasana di tempat itu masih tetap tenang-tenang saja tak tampak sesosok bayangan manusia pun. Apalagi Cha Ying Ying benar-benar terperanjat oleh kejadian itu bisiknya kepada pemuda itu, siapa haaa, haaa, sekalipun kau bertanya kepada diri Ko An Ying dia pun tidak bakal tahu seru orang di balik kabut itu sambil tertawa terbahak-bahak. Coba kau lihat aku perlihatkan semacam benda kepada kalian baru saja perkataannya selesai diucapkan, dari hadapannya mendadak Ko An Ying dapat melihat munculnya seorang kakek tua berambut putih yang sedang berjalan mendekat dengan sempoyongan. Tetapi begitu melihat munculnya orang itu Ko An Ying jadi amat terperanjat karena dia bukan lain adalah Ciatih To'o Chu dari lautan timur, Ciu Tong adanya. Di tangan kanan si iblis sakti itu mencekal sebatang pohon yang amat besar sekali, sepasang matanya yang amat tajam telah berubah menjadi memerah. Langkahnya pun sempoyongan dan tidak tetap. Agaknya kesadaran dari orang tua itu sudah punah. Ko An Ying benar-benar merasa hatinya terperanjat, dengan kedasyatan dari tenaga dalam yang dimiliki Ciu Tong untuk tidak tidur selama 3 hari 3 malam pun bukan satu persoalan yang sulit tidak disangka baru saja mereka berpisah selama 4 hari dia orang sudah berubah jadi demikian, jelas setelah perpisahannya dengan dia si kakek tua dari lautan timur ini pasti telah menemui peristiwa yang mengherankan, Kalau tidak mana mungkin bisa jadi begini. Walaupun dalam hati pemuda itu merasa amat gemas terhadap tindak tanduk serta sikap dari Ciu Tong, tetapi melihat dia sudah berubah jadi demikian mengenaskan hatinya jadi iba juga. Siapakah orang yang berada di balik kabut itu pikirnya di dalam hati. Kepandaian silatnya tentu sangat luar biasa, kalau tidak bagaimana mungkin Ciu Tong bisa berubah jadi begini dengan jalan sempoyongan. Ciu Tong berjalan ke depan tubuh Koan Ing lama sekali dia memandang pemuda itu termangu-mangu. Kaukah Koan Ing tanyanya perlahan cepat tolong aku kalau tidak kau pun bakal ikut mati selesai berkata tangannya mengendor dan rubuh tidak sadarkan diri. Koan Ing merasa hatinya berdesir, perlahan-lahan ia berjongkok memeriksa keadaan dari Ciu Tong. Hei, hei, apakah pada saat ini kau masih punya niat untuk menolong dirinya? Kaulah manusia yang dicari oleh kami pihak Rimba Wong Ye Ulim seru orang yang berada di balik kabut itu sambil tertawa. Koan Ing jadi tertegun karena dari benaknya terlintaslah satu bayangan. Rimba Wong Ye Ulim? Bukankah tempat itu adalah salah satu dari tiga tempat terlarang di dalam bulim? Bagaimana mungkin pihak Rimba Wong Ye Ulim pun ikut di dalam perebutan kereta berdarah ini? Maka dengan perlahan-lahan ia bangun berdiri, selama ini belum pernah ada manusia yang bisa loloskan diri dari dalam Rimba Wong Ye Ulim dan kini dirinya telah terjerumus ke dalam lingkungan Rimba yang amat mengerikan itu. Kabut mengalir semakin tebal, segulung angin dingin bertiup lewat membuat suasana terasa nyaman. Selagi dia berdiri termangu-mangu itulah mendadak dari balik kabut berjalanlah keluar seseorang. Melihat akan tampang orang itu seketika itu juga Koan Ing merasa darah panas di dalam tubuhnya bergolak amat hebat. Dia bukan lain adalah musuh besar pembunuh ayahnya, si sastrawan berbaju sutra bunting sengadanya. Dalam gusarnya Koan Ing membentak keras, tubuhnya mencelat ke atas, sedang pedang kiem hang kiemnya dengan membentuk serangkaian pelangi merah, dengan dasyatnya menghajar diri bunting seng, melihat musuh besarnya hendak melarikan diri, Koan Ing segera kibaskan pedangnya ke depan pula, dengan disertai suara desiran yang amat tajam ia mendesak lebih ke depan. Tiba-tiba dari balik kabut terdengarlah suara tertawa terbahak-bahak yang amat nyaring bergema memenuhi angkasa. Haaa, haaa, di dalam rimba Wang Ye Ulim tidak diperkenankan untuk membunuh orang seru orang itu keras. Baru saja perkataan itu diucapkan keluar bunting seng kembali berkelebat ke arah belakang, kecepatan geraknya memaksa dia orang tak sempat lagi untuk mengejar. Melihat kejadian itu Koan Ing terasa hatinya berdesir, karena hal ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Dengan kesempurnaan dari tenaga dalamnya, orang tak akan bisa lolos. Dia bersama-sama dengan seng siow tan pernah mengalami apa yang disebut menipu metu meminda barang, bukankah apa yang dilihatnya sekarang ini sama dengan apa yang dialaminya dulu? Berpikir akan hal itu Koan Ing segera putar balik dan berkelebat mengikuti jalan semula. Siapa sangka sewaktu tiba di tempatnya semula itulah bayangan dari Caing Ing serta Ciu Tong telah lenyap tak berbekas, kini hatinya jadi amat cemas bercampur gusar tetapi sekalipun begitu, apa daya tenaganya sendiri tak sampai? Dengan hati amat menyesal ia menutupi wajahnya sendiri dengan tangan, karena tadi tidak seharusnya dia orang meninggalkan Caing Ing sekalian. Baru perlahan-lahan hatinya menjadi tenang kembali dan Koan Ing pun segera jatuhkan diri bersilah, dia merasa saat ini dirinya telah bertemu dengan musuh yang paling tangguh, bila mana orang yang ada di balik kabut itu tidak dihadapi dengan kesabaran, maka dirinya bakal menderita kekalahan total. Hei, bila mana Seng Siautan ada pula di sini, alangkah baiknya pikirnya di dalam hati. Sewaktu hatinya telah jadi tenang, dengan perlahannya baru bangun berdiri. Pada saat itulah, tiba-tiba, suara bentakan nyaring bergema datang disusul dengan munculnya sebuah kereta yang amat besar menerjang masuk ke dalam rimba. Koan Ing segera kerutkan dahinya, bukankah kereta itu adalah kereta berdarah? Apa maunya datang kemari? Apa mungkin Tong Fo Apek telah melihat sesuatu? Lalu siapakah majikan diri rimba Wong Ye Uling ini? Bagaimana dia pun memiliki ilmu iblis menipu metu meminda barang yang amat lihai itu? Saat inilah dari sudut yang diinjak Koan Ing serta kereta berdarah itu sama sekali berbeda, karenanya tak ada niat baginya untuk mengejar kereta tersebut. Di tengah suara bentakan yang amat keras Tong Fo Apek sambil menunggang kereta berdarah menerjang ke arah depan dengan cepatnya. Dengan langkah yang amat perlahan Koan Ing pun melanjutkan perjalanannya ke depan dia tahu kabut ini pun tentu sengaja disebar oleh orang-orang pihak rimba Wong Ye Uling sembelari berjalan matanya dengan tajam mengingat dua terus keadaan di sekeliling tempat itu, karena dia takut kalau dirinya akan tersesat jalan. Tiba-tiba bayangan dari bunting senggitu si satrawan berbaju sutra muncul kembali di hadapannya. Sinar matu Koan Ing berkilat, setelah secara diam dia menghitung sudutnya mendadak dia melepaskan busur dan membidik ke arah bayangan tersebut. Bayangan dari bunting senggit seketika itu juga lenyap tak berbekas. Bersamaan waktunya pula Koan Ing melesat ke arah bayangan itu, ternyata dugaannya sedikit pun tidak salah di tempat itu tampaklah sebuah batu berkaca yang memancarkan cahaya tajam terpapas jadi dua bagian. Suara tertawa yang amat keras kembali bergema memenuhi angkasa dan begitu mendengar suara tersebut Koan Ing mengerutkan alisnya rapat-rapat. Karena suara itu bergema dan memantul ke sana kemari, agaknya orang itu mempunyai maksud untuk mengacaukan perhatiannya. Dimanakah majikan dari rimba Wong Ye Ulim ini? Kenapa kau tidak suka munculkan diri teriak Koan Ing sambil kerutkan alisnya rapat-rapat? Koan Ing teriak orang yang ada di balik hutan itu sambil menarik kembali suara tertawanya. Orang-orang berkata kau adalah jagoan muda nomor wahid di dalam bulim pada saat ini, ternyata sedikit pun tidak salah. Cuma saat ini aku tidak ingin berjumpa dengan dirimu, tidak sampai keadaan yang keperet aku tidak bakal munculkan diri. Hei, anak muda! Tunggu saja sampai tiba saatnya selesai berkata suara tertawa yang amat keras kembali bergema memenuhi angkasa. Koan Ing menarik napas panjang-panjang, dia tahu dengan mengandalkan kekuatan seorang diri tidak bakal dirinya bisa memperoleh kemenangan dan kenapa tidak mengundurkan diri terlebih dahulu dari hutan ini? Bila mana kekuatan dari siantian kau bisa digabungkan dengan kekuatan dari tiang gong pang? Bukankah untuk memusnahkan rimbawang Ye Ulim ini jadi amat mudah sekali? Baru saja ia berpikir sampai di sini mendadak dan balik kabut muncullah seorang Nikou berbaju putih. Hati pemuda tersebut jadi amat terperanjat, bukankah dia adalah cingit Nikou? Bagaimana mungkin dia bisa tiba di sini? Juga, apakah itu pun merupakan pengaruh dari menipu metu memindah barang? Dan setelah menanti cingit Nikou sudah berjalan mendekati pemuda tersebut, Koan Ing baru tahu kalau dia bukanlah bayangan tipuan. Suci, bagaimana kau pun bisa tiba di sini? Tanya Koan Ing buru-buru sambil maju menyongsong. Dengan perlahan cingit Nikou menundukkan kepalanya rendah-rendah lalu katanya dengan suara yang amat lirih, Majikan dari rimbawang Ye Ulim minta aku datang memberitahukan kepadamu. Dia minta kau pun suka menggabungkan diri dengan pihak rimbawang Ye Ulim, karena pihak wang Ye Ulim bertujuan untuk membentuk keadilan di dalam buling, mereka tidak akan sembelarangan turun tangan membunuh orang Koan Ing tersenyum. Bagaimanapun aku bisa bertemu kembali dengan Suci sudah cakup membuat hatiku jadi girang tempoh hari sewaktu ada di lembah Chiat Hongkok Aku sangat menguatirkan jejak dari Suci, kini melihat Suci tidak cedera sedikitpun hatiku jadi ikut lega pula cingit Nikou yang mendengar perkataan tersebut segera merasakan hatinya tergetar sangat keras, dan dia dengan perlahan-lahan dia mulai dongakan kepalanya memandang diri Koan Ing, ketika melihat sepasang biji matanya yang hitam dan bening seperti hendak mengucapkan banyak kata terhadap dirinya membuat dia merasa amat terharu sekali. Koan Ing yang melihat sikap Nikou muda ini amat aneh sekali tak kuasa lagi di alantes bertanya, Suci kau kenapa? Mari kita keluar dari hutan ini dulu baru berbicara lagi. Sehabis berkata sambil membimbing lengan Cing Ito Otiang yang tinggal sebelah kiri itu mereka berjalan keluar dari hutan. Sedangkan Cing Ito Niko pun sambil tundukan kepala dan tak mengucapkan sepatah kata pun mengikuti diri pemuda tersebut. Dari balik hutan kembali berkumandang datang suara tertawa terbahak-bahak yang amat nyaring sekali. Haa-haa, haa-haa, Koan Ing, kenapa kau harus mencelakai dirinya? Dia akan sudah memasuki rimba Wong Ye Ulim dan telah bersumpah tak akan keluar lagi dari rimba ini. Dia apabila keluar hutan ini dia pasti bakal mati. Mendengar perkataan tersebut Koan Ing jadi amat terperanjat, maka dengan cepat dia menghentikan langkahnya dan menoleh memandang wajah Seng Nikou. Cing Ito Niko menundukan kepalanya rendah-rendah, dan ketika melihat Niko tersebut tidak berbicara dia pun lantas tahu kalau urusan ini tidak mungkin bohong. Tak kuasa lagi keningnya dikerutkan rapat-rapat. Suci ujarnya sambil tertawa ringan. Sebenarnya siapakah manusia Jahanam yang ada di dalam rimba Wong Ye Ulim itu? Apa yang dia suruh kau lakukan cepat beritahukanlah kepadaku, kita sebagai kakak beradik seharusnya bicara belakduaan adik ing seru Cing Ito Niko dengan sedihnya sambil memandang wajah Koan Ing. Kau tak usah ngurusi apa yang dia suruh aku lakukan, orang ini terlalu kejam dan licik. Cepat kau bawalah aku keluar dari hutan ini. Sekalipun mati aku ingin mati di sisi tubuhmu dengan pandangan Sayu Koan Ing menyaksikan wajah Cing Ito Niko yang pucat pasti itu berbagai ingatan segera berkelebat memenuhi benaknya. Suci, buat apa kau begitu murung dan sedih hati ujarnya kemudian sambil tertawa. Aku tidak percaya kalau bangsat itu ada kepandayan yang lebih orang lain kembali dengan perlahan Cing Ito Niko menundukkan kepalanya tak sepatah katapun yang diucapkan keluar. Suci, mari kita cepat keluar dari sini, ajak Koan Ing lagi sambil membimbing tubuh Niko tersebut. Koan Ing kembali orang yang ada di dalam rimba itu berseru sambil tertawa keras. Buat apa kau mencelakai nyawanya? Apalagi kau pun tidak bakal memperoleh kebaikan dari dirinya, cepat atau lambat kau bakal menggabungkan diri dengan kami dari pihak rimba Wong Ye Ulim. Karena kami menghendaki damai tidak sampai mengucurkan darah, Koan Ing sama sekali tidak suka mendengarkan perkataan selanjutnya dari majikan Wong Ye Ulim tersebut, maka tanpa mengucapkan kata-kata lagi dengan mengajak Cing Ito Niko berlalu dari dalam hutan. Kurang lebih satu jam lamanya mereka berdua melakukan perjalanan di tengah kabut itu akhirnya sampailah mereka di luar rimba yang berudara segar. Koan Ing segera menarik napas panjang-panjang, sedang Cing Ito Niko yang bersandar pada tubuhnya sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Koan Ing yang melihat Niko tersebut sepertinya sama sekali tak bertenaga buru-buru merebahkan tubuhnya ke atas tanah. Suci sekarang kau merasa bagaimana tanyanya dengan halus. Cing Ito Niko menundukan kepalanya tidak berbicara, melihat sikapnya itu pemuda itu pun lantas memeriksakan urat nadinya. Terasalah denyutan jantungnya normal, sedikit pun tak perlihatkan tanda dua menderita sakit hal itu sudah tentu membuat seng pemuda mengerutkan dahi. Selagi Koan Ing merasa amat cemas itulah mendadak dari hadapannya tampaklah Song Ing dengan membawa dua orang muncul di dalam pandangan. Hatinya amat girang sekali. Subuh aku di sini teriaknya keras, Song Ing jaga melihat Koan Ing pun ada di sana dengan cepat menjotkan badannya melayang ke arah pemuda tersebut, dengan mengajak Cing Ito Niko mereka berdua lalu sering tak menjatuhkan diri memberi hormat. Song Ing yang melihat Caing Ing tak ada di sana alisnya segera dikerutkan rapat-rapat. Dimanakah gadis cilik yang saptunya lagi tanyanya tanpa terasa? Rimba Wong Ye Ulim tertera di hadapan mata, sedang Caing Ing lenyap di balik rimba tersebut. Sahut pemuda itu dengan mata berkilat dua, baru saja Bo Am Puei bertemu dengan Cing Ito Su Chi, dan karena dia dipaksa menelan racun maka aku tolong dia keluar dari dalam rimba terlebih dulu kemudian baru berusaha mencari akal menghancurkan rimba Wong Ye Ulim ini, Song Ing yang mendengar rimba Wong Ye Ulim sudah terpindah ke sana dia lantas berseru tertahan setelah memperhatikan hutan serta kabut yang aneh itu perintahnya kemudian, perintah seluruh anak murid perkumpulan untuk bersiap-siap melancarkan serbuan dua orang budak yang ada di belakangnya segera menyahut dan mengundurkan diri dari sana. Baru saja aku bertemu dengan Seng Su Ing, kata Song Ing kemudian sambil menarik napas panjang. Sebentar lagi dia bakal tiba kemari, Seng Xiaotan pun akan ikut datang, baru saja dia bicara sampai di situ tampaklah Seng Xiaotan telah munculkan dirinya, Ko An Ing yang melihat munculnya Seng Xiaotan gadis idamannya itu hatinya jadi amat girang tak kuasa lagi dia berjalan menghampiri mereka. Seng Xiaotan yang melihat sikap dari pemuda itu dengan termangu-mangu memandang bayangan punggungnya, jelas ia merasa amat sedih sekali Seng Xiaotan yang melihat sikap dari nikau tersebut dalam hati lantas memahami, dia tahu walaupun kedua orang tersebut masing-masing pihak sebagai kakak beradik tetapi secara diam tentu Seng Xiaotan telah menaruh rasa cinta terhadap pemuda tersebut. Seng Xiaotan yang melihat Ko An Ing hendak memberi hormat, buru-buru ulapkan tangannya. Buat apa kita masih menggunakan care ini cegahnya sambil tertawa. Seng Xiaotan pun dengan cepat menerjang ke hadapan Ko An Ing dan mencekal tangannya rat-rat, mereka berdua masing-masing merasa hatinya amat girang dan ketika 4 metel bertemu tak seorang pun yang mengucapkan kata. Lama sekali baru terdengar Seng Xiaotan berkata, Engkohing aku merasa amat kegembira sekali bisa berjumpa kembali dengan dirimu sehabis berkata tak tertanen lagi air matanya bersucuran membasai pipinya. Ko An Ing sendiri pun merasa hatinya ikut terharu karena melihat Seng Xiaotan menangis dan tak kuasa lagi dia pun menundukkan kepalanya rendah-rendah. Seng Xiaotan, bukankah aku masih sehat-sehat saja, katanya sambil tertawa dipaksakan. Bila mana di samping situ tak ada orang lain mungkin mereka berdua sudah berpekek dua-an dengan kencangnya. Seng Ing hanya tersenyum, tiba-tiba ia berkata memecahkan kesunyian yang mencekam, Putri kesayangan dari Pjachan Hang terjerat di dalam merimba Wang Ye Ulin murid kesayangan dari Seng Hang Soat Nia pun membutuhkan obat pemunah. Aku sudah perintahkan orang-orangku untuk siap-siap menyerbu. Kau Seng Pangcu. Bagaimana maksudmu Seng Suin merasakan hatinya tergetar amat keras, sinar matanya berkilat. Apakah kereta berdarah itu pun juga ada di daya merimba dengan perlahan Ko An Ing mengangguk? Saat itu kereta berdarah pun ada di dalam rimba, tetapi siapakah majikan dari rimba Wang Ye Ulim ini? Aku sendiri pun tidak tahu karena dia tak suka munculkan diri selagi Seng Suin termenung berpikir keras itulah mendadak terdengar suara hlaan napas perlahan, karena Cingit Nikou telah rubuh tak sadarkan diri. Ko An Ing jadi terperanjat, buru-buru dia menghampirinya. Tampaklah wajah Cingit Nikou pucat pasti bagaikan mayat, denyutan jantungnya amat lemah jelas sekali dia sudah terkena racun amat jahat. Akhirnya setelah memeriksa tak berhasil mendapatkan hasil ia dongakan kepalanya menandang ke arah Song Ing bertiga. Pada waktu itulah si tombak sakti Ha Ooliyeh telah tiba di tempat itu, dengan beratnya Seng Suin segera mendengus. Cepat kirim perintah untuk kepung rapat-rapat rimba ini dan mengadakan pemeriksaan dengan teliti perintahnya. Dengan amat hormat Ha Ooliyeh menyahut baru saja ia bersiap untuk mengundurkan dirinya tiba-tiba Seng Suin berkata lagi, bila mana keadaan terdesak bakar saja rimba ini baik Ko An Ing maupun Song Ing yang mendengar perintah itu merasa amat terkejut tetapi mereka pun merasa kagum atas perbuatan dari Seng Suin ini. Kereta berdarah adalah benda yang diincar oleh semua orang. Sedangkan Cha Ing Ing adalah putri kesayangan dari kawan karibnya, dan tanpa memperdulikan resikonya, pada saat yang perlu ia sudah turunkan peintah untuk membakar hutan itu. Bagi Ko An Ing perbuatan ini adalah suatu tindakan yang paling tepat, karena di dalam rimba Wan Ye Ulim ini amat sulit untuk mengadakan hubungan satu sama lainnya, bila mana tak ada hubungan maka terpaksa mereka akan terjerungus di dalam kancah pertempuran satu lawan satu, daripada harus berbuat begitu, adalah jauh lebih baik bakar saja hutan itu. Dengan termangu-mangu Song Ing memperhatikan rimba Wan Ye Ulim yang penuh diliputi oleh kabut itu, setelah menarik napas panjang-panjang akhirnya dia berkata, Pangcu, bila manakah sudah ambil keputusan untuk mengadakan penyerbuan, maka anak buah dari perkumpulan kami dengan senang hati akan menjalankan perintah dari Pangcu. Keadaan seperti ini Seng Su Im tak sungkan-sungkan lagi, setelah memberi pesan terhadap beberapa macam tanda rahasia, ia pun menyuruh Ho Oliyeh mengirim perintah. Tidak selang lama Ho Oliyeh sudah ayunkan tangannya ke atas, sebuah anak panah berapi dengan cepat meledak sebanyak tiga kali di tengah udara Inilah tanda dari perintah penyerbuan. Segerombolan demi segerombolan manusia dengan cepatnya menerjang masuk ke dalam rimba tersebut. Sinar Matu Seng Su Im berkilat dia merasa pekerjaannya kali ini tentu akan memperoleh sukses seperti yang diinginkan. Merpati seekor demi seekor dilepaskan tetapi selama ini belum pernah melihat apapun, entah orang-orang dari pihak lembah Wan Ye Ulim itu sudah pada bersembunyi di mana. Kembali Seng Su Im termenung berpikir keras, pada saat ini empat penjuru hutan telah terkepung rapat kecuali orang dari rimba Wan Ye Ulim melarikan diri dari tebing yang setinggi laksa kaki itu kalau tidak mereka tentu sedang bersembunyi. Beberapa saat kemudian ia mengulapkan tangannya, Ho Oliyeh segera perintah untuk melepaskan sepuluh ekor burung merpati ke angkasa dan mengitari satu kali ke seluruh rimba. Inilah tanda dari menarik mudur seluruh pasukan. Tidak selang lama kemudian semua orang pada berjalan keluar dari balik hutan. Waktu itulah Seng Su Im baru menoleh ke arah Esong Ing, perempuan itu mengangguk dan ulapkan tangannya. Sepuluh orang lelaki dengan cepat berkelebat keluar, di antara dasiran yang amat tajam, sepuluh batang anak panah berapi hak Siaulia Hawe E. Siam telah dibidik ke dalam hutan tersebut. Belaam. Seketika itu juga seluruh hutan sudah terjilat api dan terkurung di dalam lautan api setinggi puluhan kaki. Ko An Ing yang melihat kejadian itu dalam hatinya merasa agak tergetar, karena tidak menyangka akan kedasyatan dari. Jilatan api yang dihasilkan oleh panah berapi hak Siaulia Hawe Ciam adalah sedemikian, dasyatnya, maka dengan perlahan dia lantas menoleh ke arah cingit Nikou. Waktu itu kening dari Nikou muda itu sudah dibasahi oleh keringat yang mengucur keluar dengan derasnya. Lama sekali dia berdiri termangu-mangu, akhirnya tak tertahan lagi kepada Song Ing serta Seng Su Im serunya, bagaimana kalau aku pergi periksa sebentar keadaan dari hutan ini? Song Ing kerutkan alisnya rapat-rapat, belum sempat ia mengucapkan sesuatu. Pemuda itu sudah berkata lagi, bila mana aku pergi mengadakan pemeriksaan maka segera akan tahu apa yang telah terjadi bila mana ada kemungkinan aku akan segera menolong cainging keluar dari rimba tersebut dan sekalian mintakan obat pemunah bagi cingit suci, kau pergilah hujar Seng Su Im kemudian sambil tertawa, aku sih selamanya lega hati cuma Seng Siautan mengizinkan atau tidak Siautan seru pemuda itu kemudian sambil menoleh ke arah gadis pujaannya. Aku mau pergi sebentar, kau wakililah diriku untuk menjaga diri cingit suci sambil tertawa paksa Seng Siautan mengangguk. Demikianlah Koan Ing dengan cepat mencabut keluar pedangnya, setelah memberi hormat terhadap Song Ing berdua dengan cepat dia putar badan dan mencelat masuk ke dalam hutan laksana seekor burung walet saja. Dan ketika tubuhnya melayang ke atas permukaan tanah itulah terasalah asap mengepul memenuhi angkasa dan menyesakkan napas karena jilatan api membara dengan hebatnya. Buru-buru sinar matanya menyapu sekejap di sekeliling tempat itu, lalu dengan cepatnya dah menyusup ke hutan yang lebih dalam, asap kabut tebal setelah terkena hawa api kini sudah separuh bagian bujar. Dan ketika memperhatikan keadaan di sana apapun tak kelihatan hal ini membuat hatinya jadi cemas. Sewaktu pemuda itu lagi kebingungan itulah tiba-tiba terdengar suara sapaan dari seseorang yang sangat dikenalnya. Koan Ing-koan Ing menarik napas panjang-panjang, bukankah suara itu berasal dari majikan rimba Wang Ye Ulim? Jelas sekali suaranya berasal dari sebelah kiri. Kembali alisnya dikerutkan rapat-rapat, jelas ia bermaksud untuk memancing kedatangannya. Tetapi kejadian sudah jadi begini tidak pergi pun tidak mungkin terjadi. Akhirnya setelah ragu-ragu sejenak dia melayang ke arah sebelah kiri di mana asalnya suara tersebut. Kembali ia melakukan perjalanan beberapa saat lamanya, waktu itulah suara panggilan tersebut sekali lagi berkumandang datang dan kali ini dia dapat memastikan kalau suara tersebut muncul dari sebuah gua yang gelap di sebelah kirinya. Jelas sekali suara itu muncul dari dalam gua itu. Dia yang berkepandayan tinggi dan bernyali tebal segera putar badan dan dengan langkah lebar berjalan menuju ke gua tersebut. Suara tertawa yang amat keras kembali bergema keluar dari gua itu. Selangkah demi selangkah koan ing memasuki ke dalam gua itu, lewat beberapa saat belum juga tiba pada tempat tujuannya, tak terasa pikirnya di hati, tidak aneh. Kalau mereka tak takut dengan api, kiranya mereka berdiam di dalam gua yang demikian dalamnya, kurang lebih peluhan kaki lagi ia berjalan. Akhirnya sampailah di suatu tempat yang diterangi dengan sinar yang amat kuat. Tempat itu bukan lain adalah sebuah ruangan batu yang di sekelilingnya tertera permata yang memancarkan cahaya tajam, seluruh ruangan terang-benderang sehingga terlihat apa saja yang ada di sana. Di tengah-tengah gua duduklah seorang sastrawan berusia pertengahan yang tersungging satu senyuman yang amat tawar. Kau kah majikan dari rimba Wong Ye Ulim ini tanya pemuda itu dengan memandang tajam si sastrawan, haaa, haaa, sedikit pun tidak salah, akulah majikan dari rimba Wong Ye Ulim kata sastrawan berusia pertengahan itu sambil tertawa terbahak-bahak. Siapakah namaku yang sebetulnya aku sendiri pun tidak tahu, Heee, heee, akhirnya kita dapat berjumpa pula HMMM apakah caing-ing ada di tanganmu? Masih ada pula obat pemunah dari cing-ing ni kau kata koan-ing dengan sinar metu berkilat. Haaa, haaa, kau tak usah cemas persoalan itu tidak lebih cuma soal yang amat kecil kata si sastrawan berusia pertengahan itu sambil tertawa keras. Aku rasa di antara kita sudah terjalin suatu kesalahpahaman tapi dengan perlahan koan-ing mencabut keluar pedang kiem-hang kiamnya, dan berkata dengan berat. Aku datang kemari bukannya bertujuan untuk membicarakan apakah ada kesalahan paham antara kita atau tidak, tapi aku datang kemari adalah bermaksud untuk minta orang dan obat pemunah, bila mana kau banyak cincong. Lagi, heee, jangan salahkan aku orang akan menggunakan kekerasan, aku mengawalkan untuk melepaskan caing-ing serta serahkan obat pemunah itu, tetapi setelah perkataanku selesai ku ucapkan kau masih punya permintaan apalagi kata majikan rimba Wan Ye Ulim itu lagi sambil tertawa. Walaupun pada saat itu koan-ing merasa amat cemas, tetapi orang itu ada maksud untuk mengundang dirinya masuk ke dalam gua, untuk menggunakan kekerasan rasanya tidaklah patut dan kurang sopan, karenanya dia suka untuk bersabar juga. Dan berpikir sampai di situ dengan perlahan pedang kiem-hang kiamnya diturunkan ke bawah. Cai He masih mempunyai satu permintaan yang sebenarnya tidak patut kata si sastrawan berusia pertengahan itu lagi sambil mengerutkan keningnya. Kami dari pihak rimba Wan Ye Ulim selamanya paling pantang menggunakan kekerasan, dan aku melihat pedang yang ada di tanganmu saja aku sudah merasa tak betah. Sukakah koan siau hiap memasukkan kembali pedangmu ke dalam sarung dan duduk berbicara koan-ing yang berpikir kendati dirinya telah mempercayai omongannya, kenapa tidak sekalian memasukkan pedangnya ke dalam sarung? Teringat akan kata-kata tersebut, dia pun segera memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung dan duduk bersilah di atas tanah. Silahkan kau orang cepat utarakan isi hatimu, katanya kemudian dengan dingin. Karena aku masih ada dua orang ciam poe yang lagi menunggu diriku di luar hutan, bila mana sampai sedikit kelamaan saja ada kemungkinan mereka jadi cemas. Apalagi kau pun harus tahu bagaimanakah kekuatan dari perkumpulan tiang gongpang, semakin lama keadaannya semakin tidak menguntungkan bagi dirimu. Ini pun merupakan satu persoalan, aku sebetulnya tak ada urusan dengan dirimu sedangkan ikatan sakit hati pun tak ada dan kini kau telah membakar rimba kami, bukankah tindakan ini kurang memperlihatkan rasa persahabatan? Hei, hei, apakah di antara kita ada hal-hal yang bertentangan dan aku rasa dalam hati tentunya kau sudah merasakan sendiri, bukan haa, 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 haa. Ching mit ni kau suka masuk ke dalam rimba secara sukarlah bahkan sumpah berat yang diucapkan pun dia yang melakukan sendiri dan hal ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Sebaliknya tentang caing ing dia sendirilah yang sudah salah jalan sehingga tersesat, bukankah aku orang sama sekali tidak memperlakukannya kurang sopan terhadap dirinya, hei, hei, aku rasa tidak cuma begitu saja bukan, kata ke aning sambil kerutkan alisnya rapat-rapat. Aku lihat lebih baik kau janganlah menganggap aku sebagai seorang bocah cilik dan menipu diriku mentah dua, bila mana cingit ni kau masuk ke dalam rimba secara sukarlah kenapa sewaktu dia hendak meninggalkan rimba ini kau berusaha menggertak dan menghalanginya. Sedang caing ing pun bukan bocah cilik lagi kenapa kau menahan dirinya bahkan dengan menggunakan ilmu menipu metu memindah benda kau pancing ia agar tersesat, kami dari pihak wang ye ulim paling pantang menggunakan kekerasan, kata si sastrawan berusia pertengahan itu lagi sambil tertawa-tawar. Ilmu silat cuma digunakan untuk melindungi nyawanya serta keselamatan sendiri, bila mana semua orang bisa menghadapi satu persoalan dengan hati tenang bukan kau urusan dengan cepat bisa dibereskan. Kenapa kau harus turun tangan membunuh orang? Bab 51 Koan Ing yang mendengar dia berusaha untuk menghindarkan diri dari pertanyaannya dengan dingin segera mendengus. Perkataanku belum kau jawab serunya. Jadi urusan ini harus diselesaikan dengan kenyataan, ya kata majikan dari rimba wang ye ulim itu sambil kerutkan dahinya. Aku sudah berjanji setelah aku menyelesaikan kata-kataku, segera akan melepaskan caing ing serta menyerahkan obat pemunah. Bukankah hal ini sudah menunjukkan maksudku untuk beberapa saat lamanya Koan Ing tak dapat berbicara lagi, dia pun hanya tertawa-tawar. Baiklah untuk kali ini aku suka mempercaya dirimu, katanya dingin. Tetapi sekarang aku ingin bertanya, bila mana ada orang turun tangan membinasakan ayahmu apakah kau pun harus berbicara dengan mengutamakan Ceng Li selesai berkata ia kerutkan keningnya rapat-rapat sudah tentu yang dimaksudkan dari perkataannya itu adalah si sastrawan berbaju sutra bunting sengadanya. Orang lain membunuh ayahmu, lalu apa gunanya kau pun turun tangan membinasakan dirinya kata si sastrawan sambil tertawa-tawar. Semuanya ini hanya dikarenakan nafsu sedetik saja, bila mana kau berhasil memujuk dirinya dengan kata-kata yang cengli sehingga dia orang suka menyesali perbuatannya dan bertobat, bukankah hal ini jauh lebih baik lagi Koan Ing yang mendengar perkataan dari orang itu semakin lama semakin mendesak dirinya, tidak kuasa lagi dia segera tertawa dingin.